Soalnya petani itu wajib hitam, kalau nggak hitam nggak seru, kurang seru, kurang manis lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Pemuda Pertani, channel Dewong Tani Gimana kabar sahabat Pemuda Pertani? Semoga selalu sehat, sehat ulangnya, sehat pulau tanamanya Di kesempatan kali ini saya berada di Duguh Banaran, Desa Sibarjo, Kecamatan Senori Tepatnya di ladangnya Mas Eva Nah ini ceritanya, kemarin sore saya di WM Mas Eva, dikirimi video bawang merahnya ternyata bawang merahnya bagus Ini salah satu petani muda yang sukses memulai karir, menanam bawang merah di tahun ini Tetapi sudah dua kali tanam, dan hasilnya sangat bagus Ini kita akan belajar sama Mas Eva dan berbagi ilmunya Walaupun dia masih muda, tetapi mempunyai pengalaman yang sangat mumpuni karena sudah terbukti Dan ini tanaman bawang merahnya Mas Eva, Bauci Sudah berusia pasnya 30 HST setelah tanam Dan saat ini sedang dilakukan penyemprotan Kita akan cari tahu pupuknya apa, dosisnya berapa, dan untuk perawatannya gimana Tidak ada salahnya, walaupun Mas Eva ini masih muda, kita belajar, belajar pengalaman Tujuan kita sama, agar mendapatkan hasil yang baik dalam budaya tanaman bawang merah Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel pemuda bertani Agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi yang terbaik Khususnya dalam dunia pertanian Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia Maju Ini tanaman bawang merah Mas Eva Popornya ini sangat besar sekali, di umur 30 HST Kita bandingkan dengan kore api ini sangat besar Kita nanti akan bertanya sama Mas Eva, apa resepnya dari mulai pemupukan Pupuk apa saja yang digunakan Dan juga untuk daunnya ini kaku Bersih dan terbebas dari serangan, jamur maupun penyakit Dan hama khususnya, ulat Tidak ada salahnya kita bertanya atau belajar sama Mas Eva Walaupun masih muda Tapi mempunyai skill dalam menanam bawang merah yang sangat bagus Itu lagi dilakukan penyemprotan Nanti setelah Mas Eva melakukan penyemprotan Yang satu tank itu, kita akan ngobrol sama Mas Eva Dan dibantu sama istrinya ini lagi petan katanya Ini Mbak Vera, asli desa Siderjo Ini termasuk pengantin Barugus Tapi dia punya semangat kerja yang sangat tinggi sekali nih Mbak Vera sama Mas Eva Ini istrinya Mas Eva Namanya Mbak Vera Mbak Vera lagi ngapain Mbak Vera ini? Ini Mbak Vera Setia menemani sang suami di sawah nih guys Do you? Ini adalah Mas Eva Tepatnya Mas Eva ini juga baru pertama Dua kali panen untuk tahun ini Tetapi tanaman barang merahnya sangat bagus Kita akan mencuri berbagai pengalaman sama Mas Eva ini Mas Eva ini tanaman barang merah ini sudah berusia berapa hari? Ya 30 KSP Nah ini apa itu? Pemupukannya berapa kali Mas Eva? Ya 3 kali 3 kali pemupukan ini berarti Untuk pemupukan yang pertama menggunakan pupuk apa? NPK sama 4 SP Oh SP, SP36 Mas Eva Iya Dan untuk dosisnya untuk pupuk gimana Mas Eva? Doses ini persental saya kasih 20 Kilo Untuk perbandingannya antara NPK sama SP36 tadi? SP36 saya kasih 10 Kilo Berarti NPKnya juga 10 Kilo berarti? 50-50 berarti Mas Eva ya? Ya NPK 15 sampai 20 lah Tergantung tanahnya Oh berarti tergantung dari keseberan tanahnya Dan untuk pemupukan pembesaran Ubi Untuk masa... Belum dipupuk ya berarti? Sudah kemarin Umur 29 Umur 29 dipupuk Pakai apa itu? KCL KCL sama? KCL tok Oh KCL saja Berarti untuk pemupukan yang ketiga Mas Eva ini menggunakan KCL KCL apa Mas Eva? Loying Loying Menggunakan KCL Loying Untuk perawatan Mas Eva ini saat ini kan lagi penyemprotan Gimana tipnya perawatannya untuk funginya, iseknya apa saja yang digunakan Mas Eva selama ini? Saya menggunakan Ditan sama Bionil Ditan, Bionil Amistartop Amistartop Ya pokoknya yang bahan aktif Manko Z Manko Z Klorotaronil Klorotaronil Azor Zostrobin Dan D-Venicazole Ya itu wajib 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 Nah berarti Mas Eva mengandalkan 4 benadil itu wajib untuk dilakukan penyemprotan Untuk pemberian nutrisi Pukuk daunnya kemarin ini Ini saya menggunakan dari Meroke Profit Maxi Profit Maxi Seperti ini Mas Eva? Seperti itu Ya itu yang kemarin Itu kan Hanya rendah Ini untuk masa vegetatif Ini Mas Eva mengandalkan Profit Maxi Jadi beda-beda Ada yang menggunakan G14 Ada yang menggunakan Profit Maxi Kalau Mas Eva mengandalkan Profit Maxi Untuk penyemprotannya Untuk itu Mas Eva Sekarang ini lagi dilakukan penyemprotan apa saja yang digunakan? Ini menggunakan Saya masukkan K Kalium Oh berarti Mototo ini Mas Eva ya? Mototo ya Nah Mototo dan GK Ini adalah kalsium susu Dan ini prekat Perekam Dan ini apa Mas Eva ini? Ini Ini rahasia Mas Benarnya Mas Apa itu? Ini armen Apa itu armen itu Mas Eva? Air rendaman semen Mas Eva juga mengandalkan air rendaman semen Untuk agar batang daun dari tanaman bangun merah ini kaku Karena yang kita ketahui armen ini mengandung kalsium Kalsium Mas Eva? Kalsium sama silika Kalsium sama silika Dan untuk ini Nah ini sudah dicampur dari rumah Ini Mas Eva ini kreatif untuk satu Ini satu tanki Ini apa Mas Eva ini? Ini campur-campur Ini man konsep? Titan ya? Titan Bionil Bionil Ini Titan sama Bionil Itu Mas Eva Untuk kasih tap Cara perawatan bangun merah Untuk sepet-sepet Kawankan petani Berbagi pengalaman itu gimana? Susah senangnya Apa yang perlu diperhatikan? Pertama Jamur 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 musim hujan Berarti kalau musim hujan Intensif jamur Mas Eva Iya Untuk interval penyemprotannya Mas Eva Penyemprotan dua hari sekali Sudah cukup Dua hari sekali Setiap hari lebih bagus Berarti dua hari sekali cukup Bisa satu hari sekali Berarti penyemprotan interval Mas Eva mengandalkan minimal Dua hari sekali cukup Tapi jika diperlukan untuk satu hari Atau celaca ekstrim Setiap hari Intervalnya tiap hari tidak apa-apa Itu Untuk mengendalikan hema ulat Ini Mas Eva mengandalkan insektifnya apa? Karena yang kita ketahui ini Ulat juga menjadi momok Menakutkan bagi petani bawang merah Saya menggunakan dua obat Semarin Arjuna Arjuna Sama Reptomil Reptomil Nah ini Mas Eva ini juga Saya belum pernah menggunakan Arjuna sama Reptomil Ini perlu dicoba juga Soalnya kita lihat desilnya Tanaman bayi merahnya ini terbebas Dari serangan Hama ulat khususnya Kalau untuk yang Tani istri itu lagi ngapain Mas Eva? Itu lagi Kontrol ulat Petan Oh bahasa jawanya petan Betiwiternya petan Petan Oh untuk ini Mas Eva Ternyata Dia berbeda dengan Kawan-kawan petani umumnya Dia akan melakukan pemubukan keempat kali Itu perkiraan Pemubukan yang keempat ini umur berapa? Untuk pemasukan kaca lagi Umur 38 Nah 38 Nanti Mas Eva akan melakukan pemubukan KCL lagi KCL sama KNO Putih KNO buah Yang putih Itu maksudnya kok Biasanya rata-rata kan petani buang merah ini Pemubukan 3 kali Ini Mas Eva kok Ini biar super hasilnya Iya tujuannya Agar ugunya lebih besar Super Dan ini sudah terbukti Popornya ini sama batang rokok Ini besar popornya Dari buang merah Mas Eva Lihat ke sini ya Ini kuning sama hitam Soalnya petani itu wajib hitam Kalau enggak hitam enggak Enggak seru Kurang seru Kurang manis lah ibaratnya Kita akan lihat Ini sejangan Mas Eva melakukan penyemprotan Kita akan lihat tanaman Bung merah Mas Eva Tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.